Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hamidawaludin dari TI18D Dan im saya 1298 Disini adalah gambaran simulasi Dari proses pengecatan bemper mobil Dimana material masuk melalui Lap bensin, lap ipad, dan antistatik ini Sering terjadi ke handling Ataupun benturan pad Sehingga pad yang harusnya oke NG Dan dikembalikan lagi ke awal Sehingga memakan waktu yang lama Dengan begitu Robot yang seharusnya produksi Akan menganggur dan mengakibatkan Waktu yang terbuang lumayan lama Dan saya akan Mengajukan perbaikan Sebagai berikut Nah ini hasil dari perbaikan yang saya ajukan Dengan penambahan Jalur dari area robot ini Ataupun area ruang robot Ditambahkan jalur buat Dolly ataupun trolley Dengan begitu Part yang akan di chat Tidak handling Dan bisa meminimalisasi handling tersebut Dari perubahan ini Kita memindahkan area stok ini Ke bagian ujung Dan menambahkan trolley Yang banyak Dan Tidak ada Area Jalur Yang kosong Sehingga Area ini Dipenuhi dengan dolly Dan tidak ada stok Di sini Cuman Hasil stokannya itu Di ujung Buat Yang Sudah di chat Dengan begitu Dengan adanya Perubahan ini Bisa Meminimalisir Handling Dan juga Meningkatkan produktivitas Sesuai target Dan tidak Ada Overtime Sehingga Perusahaan Sangat diuntungkan Mungkin Hanya itu Yang bisa saya jelaskan Tentang Simulasi Penambahan Rail Trolley Ataupun Jalan roda Trolley Tengah